Hubungan, orgasme, dan keberlimpahan Mengapa mas tiba-tiba mendadak bicaranya pelan, berbisik-bisik? Ya, karena hal ini adalah wilayah yang amat sangat sensitif yang ada di Indonesia Kebanyakan dari kita berumah tangga hanya mengedepankan ego Ego sebagai suami, ego sebagai istri Sebagai suami egonya menjajah istri Sebagai istri egonya hanya melayani suami Dan inilah awal jeleknya keberlimpahan dalam kehidupan kita Saat sang istri tidak pernah merasakan nikmatnya bercinta Saat sang suami sibuk ejakulasi dini tanpa hasil Maka ini akan menutup banyak pintu rezeki Kenapa begitu? Karena ada ketidakpuasan Ada hubungan yang renggang Ada ketidakintiman dalam berumah tangga Ada komunikasi yang terputus Ada komunikasi yang jeda Yang ini membuat lingkungan rumah tangga kita menjadi lingkungan rumah tangga yang tidak nikmat Tidak ada bayi tijan nanti Tidak ada rumahku, surgaku Tetapi yang ada adalah bayi tinari Rumahku, nerakaku Mengapa begitu? Karena menurut penelitian 85% wanita di Indonesia Tidak mengalami orgasme saat hubungan intim rumah tangga Dan sayangnya ada orang yang baru mengenali orgasme saat umurnya sudah menjelang tua Umur 50, 55, hampir 60 baru merasakan sekali-kalinya orgasme Dan sayangnya pula Ada orang yang seumur hidupnya tidak merasakan orgasme Kenapa? Karena sang suami sangat egois dalam bercinta Dia tidak paham dan tidak sadar bahwa 85% Laki-laki di Indonesia ejakulasi dini Mengapa begitu? Karena pikirannya terlalu cepat Penyebab utama kehidupan rumah tangga bermasalah Karena komunikasi yang jelek Komunikasi yang jelek didasari dari jeleknya hubungan intim Tidak seimbangnya antara ereksi, antara ejakulasi, dan orgasme Sang suami selalu merasakan ejakulasi Sang istri tak pernah merasakan orgasme Ini sebab selalu uring-uringan Dan uring-uringan dalam rumah tangga akan membuat rumah tangga bermasalah dalam keberlimpahan reseki Kenali, fahami, dan sadari itu Lalu bagaimana mas? Cara utamanya Cara utamanya adalah bangun komunikasi yang baik Bangun kedekatan Perlama for play-nya Tanya dari hati ke hati Mau seperti apa hubungan intim kita? Mau gaya seperti apa? Terbukalah Terbukalah Karena segala sesuatu Saat Anda sudah bersuami istri Itu boleh Boleh Segala sesuatu itu boleh Kecuali ada dalil yang melarangnya Nah, bercinta dengan berbagai gaya Berbagai metode Berbagai jenis Itu amat sangat boleh Saat Anda sudah sah berumah tangga Dalilnya adalah Pasanganmu adalah sawah ladangmu Terserah deh Anda melakukan apapun pada dia Yang penting niatnya adalah Sama-sama untuk saling memuaskan Sama-sama untuk saling berbagi cinta Sama-sama membangun cinta Membangun energi kebaikan Saat keduanya sama-sama terpuaskan Ada ledakan energi yang luar biasa di zona kuantum Dan inilah yang membuka pintu langit keberlimpahan Dalam kehidupan rumah tangga kita Sayangnya kita akan amat sangat susah Berlimpah dan berkah rezekinya Saat pasangan kita tidak pernah orgasme Kenali, fahami, dan sadari itu Lalu mulai benahi Bagaimana cara kita bercinta Terima kasih telah menonton